Yang saya hormati pengelola acara Bunda Hayat, Prof. Priyakno, Dr. Sari, dan staf yang lain. Al-Mukaromun Segenapakil Talkin yang hadir pada malam hari ini. Yang berbahagia pemangku menerti Ibu Hajah Sihityani Ardiani. Semoga beliau beserta keluarga selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah SWT karena kecintaan beliau kepada semuanya. Iwan Awad, di seluruh penjuru dunia yang saya cintai, yang saya banggakan. Masih dalam bulan Rabi'ul Awad. Dalam bulan ini kita ketahui bersama bahwa sejarah telah mencatat pada bulan Rabi'ul Awad dilahirkan manusia termulia, Nabi Muhammad S.A.W. Para sahabat sempat bertanya kepada Aisyah Rabi'allahu Anha, istri beliau, ingin mengetahui apa sebenarnya yang menjadi pedoman yang dijadikan acuan cara berakhlak. Ternyata Aisyah mengatakan akhlakuhu al-Quran. Akhlak beliau, akhlak Nabi Muhammad S.A.W. adalah al-Quran. Kalimat ini menyiratkan seperti bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar tulisan, kemudian disimpan menjadi hiasan, lemari, dan lain sebagainya. Sesuai dengan fungsinya, namanya saja Al-Quran, itu adalah bacaan. Selain daripada dibaca, sudah barang tentu di dalam bacaannya itu sendiri, terkandung semua persoalan hidup manusia dari Gamundu sampai yang akan datang, itu dilengkapi dengan anak kunci apabila memang ada masalah. Solusinya ada di dalam Al-Quran Qari. Pada kesempatan yang baik ini, saya hanya ingin menyampaikan semacam gambaran saja. Gambaran ternyata memang di dalam mengkaji Al-Quran itu, itu diperlukan ilmu. Ilmu yang saya maksud adalah ilmu baca Al-Quran. Ilmu baca Al-Quran itu disebut sebagai ilmu tajwid. Dengan ilmu tajwid itu, maka seseorang kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bisa membaca Al-Quran dengan baik, itu diharapkan tidak akan merubah makna. Sebab kalau Al-Quran Al-Quran, salah saja membaca hurufnya, atau salah membaca barisnya, itu akan mempunyai makna yang berbeda. Kalau dalam bahasa Arab kan ada satu, apabila tidak diberi tanda, ada satu kalimat bisa dibaca dengan menggunakan tiga cara berbeda. Dan itu artinya berbeda sama sekali. Umpamanya birun, birun itu kan artinya berbakti. Tapi ada juga barun, kalau barun adalah daratan. Ada lagi burun, burun itu adalah gandum. Jadi ketiga terjemahan ini, ini kalau tidak di... Apabila orang itu tidak mempunyai background bagaimana cara membacanya, itu akan mengalami kesulitan. Jangan-jangan nanti salah pemertian. Kira-kira semacam begitu. Cara membacanya itu sendiri, menggunakan ilmu, namanya ilmu Tajwid. Dalam ilmu Tajwid kan ada yang namanya Harokat. Harokat itu tanda baca. Tanda baca itu ada yang namanya Sukun, ada yang namanya Patha, ada yang namanya Kasro, ada yang namanya Doma. Patha, Kasro, Doma juga ada yang satu, tapi ada juga yang dobel. Kalau Patha hanya dua, maaf, kalau Patha hanya dua namanya Pathatain. Berarti Pathanya di dobel. Dan seterusnya sebagian begitu. Saya ingin melihat tanda baca ini, Harokat ini, untuk kaitannya dengan kita. Sebagai ikhwan, yang namanya Sukun, itu hurufnya mati. Kalau huruf Ba, dibacanya Patha, jadi Ba. Tapi kalau ternyata Sukun, itu kan tanda Sukun mirip-mirip bulat di atas huruf itu. Jadi huruf Ba itu sendiri menjadi Pab. Kalau huruf Nun, itu biasanya dibaca Pathahna, tapi karena mati itu namanya N. Artinya huruf itu mati. Yang namanya huruf mati itu sendiri, artinya tidak bergerak. Dalam bingkai TQN, itulah gambaran daripada hati. Apabila hati manusia itu sendiri dalam kondisi Sukun, kondisi mati, itu nggak akan bisa bergerak sedikitpun. Dalam artian, orang yang hatinya mati, tidak tersentuh oleh talqin zikir, itu nggak akan menemukan kebahagiaan sampai kapanpun. Mati. Sebenarnya kan kajiannya kajian sangat sederhana. Bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang belajar membaca Al-Quran, yang dikaji ada yang itu. Cara-cara baca. Tapi kita kan dengan menggunakan kacamata Toriko, jadi apabila ada yang namanya Sukun, itu hurufnya huruf mati, itu gambaran hati yang mati. Gambaran hati yang mati, itu artinya nggak akan bergerak, nggak akan mendapatkan kebahagiaan. Itu yang pertama. Ini kan pelajaran taji lah, kira-kira kita ngajar taji ke malam ini. Pelajaran taji, tapi sangat mendasar. Kan taji juga kan, skupnya, lingkupnya begitu luas. Malam ini kan hanya bicara tentang harapah, tanda baca saja. Kemudian, tanda baca yang kedua adalah pathan. Pathan itu di atas. Kemudian, kalau barisnya di bawah itu namanya kasro, tapi apabila di atas, tapi agak ngebundel dikit, itu namanya bau. A, kalau di atas, kalau di bawah I, kalau di atas tapi ngebundel, itu namanya U. Itu biasa-biasa saja, artinya huruf hija'yah itu bisa dibaca, tapi tidak punya tanda panjang. Jadi dibaca biasa saja. A, I, U, babi, bu, tak, tituh. Itu merupakan satu gambaran hati manusia, itu sudah tersentuh. Sudah tersentuh oleh talqin zikir, tapi belum mengamalkan. Jadi orang itu sendiri mungkin ada kesempatan, ditalkan, apakah secara pribadi, atau berjama'an sebagainya, tapi belum sempat mengamalkan. Jadi biasa-biasa saja. Jadi dalam artian, kalau diterjemahkan itu, kadang-kadang mengamalkan, tidak mengamalkan, dianggap sama saja. Tapi yang jelas, faktanya dia sudah dipanggap. Kira-kira semacam begitu. Itu paling tidak, dia sudah berhak untuk menerima kebahagiaan. Meskipun sedikit. Karena dia itu sendiri kan baru bisa baca sama-sama begitu. Kemudian ada lagi, apabila huruf itu huruf hidup, A, atau Ba, atau Ta, atau Sa, sampai ujungnya Ya, tetapi huruf-huruf hija'ya itu ada saksi. Ada saksi itu sendiri, jadi kalau patah di depan huruf yang ada patahnya itu, itu ada saksi. Saksinya adalah huruf alif, menunjukkan bahwa huruf yang dipatah itu adalah harus dibaca panjang. Kalau tadi Mbak, sekarang menjadi Mbak. Kalau tak, Mita. Kalau nak, menjadi anak. Kira-kira semacam begitu. Itu kan matanya Mertobi'i yang begitu namanya. Jadi panjangnya hanya dua harkat. Jadi orang yang hatinya sudah tersentuh oleh ta'afin zikir, kemudian yang mengamalkan, tapi mengamalkannya nggak panjang-panjang amat. Nggak panjang-panjang amat, hanya sekedar memenuhi kewajiban kayaknya semacam begitu. Memenuhi kewajiban dalam artian yang paling tidak tiga kali berzikir, selesai sholat, pardu, yang di mahu waku. Itu kira-kira kebahagiaan yang sudah diperoleh yang bersebutkan. Tapi nggak lama. Hanya dua harkat. Kira-kira semacam begitu. Ini kan sampai ada. Kemudian ada lagi nama-nama mad, nama-nama tanah panjang. Dalam artian, bagaimana seorang ikhwan, akhwan, bisa menerima bahagiaan yang begitu panjang dari Allah SWT melalui ta'afin zikir. Bisa dilihat. Ada huruf, ada mad, itu ada tandanya. Apabila ternyata huruf itu dalam kondisi hidup, kondisi patah, tetapi setelah patah, setelah dibaca panjang itu sendiri, itu ada huruf alib atau hamzah. Alib dan hamzah atau hamzah ini, ini masih dalam satu kalimat yang sama. Semacam jah, a. Jahnya panjang, setelah panjang ada a. Nah, sama-sama begitu. Itu dikatakan sebagai jahizmun pasil. Dalam artian, apa namanya, butasil ya. Ada lagi jahizmun pasil berbeda. Dalam artian, terpisah. Kalau panjangnya, karena ada alib, dan alibnya itu sendiri bukan bagian daripada kalimat itu, maka itu dikatakan sebagai jahizmun pasil, terpisah. Itu bisa mencapai 4 harokat. Itulah gambaran orang yang sudah ditalkan zikir, tapi mengamalkan. Tapi terpisah. Terpisah dalam artian, apa sih yang namanya terpisah itu, ya mungkin banyak bolongnya lah kira-kira semacam begitu. Kalau memang bareng-bareng bisa melaksanakan, dan dikatakan zikir bareng. Nah, ini terima kasih kayak Mustafa ahli tajwi. Mutasil. Itu kalau dikatakan sebagai mutasil artinya bergabung. Kalau mutasil berpisah. Nah, ini kalau ternyata memang berpisah, itu artinya masih ada bolong-bolong. Bolong-bolong dalam artian zikirnya, yang sudah dimaklumatkan, umpamanya itu harus sekurang-kurangnya 825 dalam sehari semalam. Dibayah ke dalam lima termen. Artinya selesai sholat waktu yang lima waktu, paling tidak jangan kurang dari 165. Nah, ini sekali waktu, umpamanya, katanya bolongnya. Nah, bolongnya itu sendiri dikatakan sebagai mutasil. Tapi kalau huruf alitnya, hamzahnya itu bergabung, bergabung dalam artian, pada kalimat yang sama, itu dikatakan sebagai mutasil. Artinya panjangnya paling panjang. Sampai enam markas. Nah, jadi bedanya, apabila ternyata memang kita masih bolong-bolong, bukan tidak bahagia. Bahagia, tapi masih ada peluang-peluang untuk gangguan-gangguan semacam begitu. Tapi apabila panjangnya itu sendiri sebagai mutasil, sebagai gabungan, merupakan bagian daripada kalimat itu, setelah ditalkan zikir, dia mengamalkan. Kalau dikatakan mutasil itu, bisa saja mengamalkan. Tapi belum semuanya. Belum semuanya. Dalam artian mungkin karena satu dan lain hal. Abah sendiri kan pernah mengatakan, kalau memang belum bisa mengamalkan semuanya, tapi jangan ditinggalkan semuanya. Jadi bisa saja orang itu mampu. Ada orang, ada ikhwan, ada akhwati, beri kemampuan untuk bisa bangun malam. Umpamanya. Maka tinggal melaksanakan saja bangun malam. Melaksanakan apa yang dilakukan oleh, dicontohkan oleh pangeresah apa. Sebagai amal yang ngurusin. Tapi terkadang itu sendiri masih keteter. Dalam apa? Dalam waktu melaksanakan sholat-sholat pagi. Umpamanya. Dia harus berangkat kerja, tidak-tidak menjelang beberapa menit, atau mungkin setengah jam sebelum datangnya waktu ish. Sholat-sholat itu akan terkendala semacam begitu. Itu termasuk ke dalam kalimat yang mempasil semacam begitu. Tapi kalau yang namanya mutasi, kendala apapun itu sudah sangat bisa diatasi. Diatasi dalam artian, itulah keuntungan. Keuntungan orang kalau memahami. Kalau memahami apa, memahami makna daripada ungkapan seorang musyid itu. Dalam artian begini. Bisa saja umpamanya kita berangkat kerja, itu harus berangkat sebelum datangnya waktu ish. Tetapi di tengah perjalanan baru beberapa menit, ini sudah masuk waktu ish. Kalau duha kan bisa agak siangan, andai kata dilakukan semacam begitu, kan masih memungkinkan. Tapi kalau ish, tidak bisa lagi. Kira-kira semacam begitu. Maka kelebihan daripada orang yang mengerti tentang bagaimana amaliyah mursi itu dilakukan oleh kita semua adalah maka kita itu dalam kondisi bagaimanapun kita memang dianjurkan untuk mudawa mati ludu. Mudawa mati ludu, melanggengkan ludu, adalah untuk solusi hal-hal yang semacam begitu. Jadi dalam kondisi sangat tidak memungkinkan, maka pada waktu itu, meskipun sedang mengendari kendaraan, maka harus dilakukan amaliyah semacam demikian. Terutama pada waktu malam hari, ya kalau malam hari, umpamanya para wakil ta'akin selesai melaksanakan menghadiri acara manakiban, menyampaikan pembinaan kepada para ikhwan sebagainya, itu sampai pukul 10, umpamanya. Nah, setelah pukul 10 kan bubar. Kalau memang jaraknya berdekatan dengan rumahnya, mungkin tidak terlalu sulit. Tapi kan kadang-kadang ada orang bobor, harus menakibkan di Bekasi, pulang jam 10, itu sampai ke rumah, kira-kira pukul 11.30, semacam-macam semacam begitu. Maka tidak usah melaksanakan sholat ataupun amaliyah apabila sampai di rumah, tidak begitu. Di atas kendaraan juga tidak apa-apa. Ini merupakan salah satu kelebihan kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh yang muda pengersa. Saya kerucutkan kembali bahwa ternyata memang di dalam kajian-kajian tentang Al-Quran, bagaimana caranya kita membaca, itu perlu memiliki satu background pengetahuan tentang ilmu tajwi, di antaranya adalah harokat. Tapi kalau kita mengatakan harokat dalam konteks storiko, maka tanda-tanda baca itu juga diibaratkan sebagai hati. Sukun artinya mati, hati belum tersentuh. Kalau hati belum tersentuh, itu tidak akan memunculkan, tidak akan memunculkan manfaat daripada kehidupan. Kehidupan harokat. Jadi kalau ada orang ngomongin masalah zikir, masalah talki, karena hatinya belum tersentuh, itu tidak akan nyambung. Itu dianggapnya sesat mulu. Ini semacam demikian. Jadi jangan heran apabila ternyata memang banyak orang menganggap ini aliran apaan. Itu kan hanya melihat daripada sisi lahiriahnya saja. Tidak menggunakan metode-metode basiro dan sebagainya. Semacam begitu. Jadi apabila kita mau memanfaatkan ternyata memang kita sudah memiliki persaratan-persaratan untuk menjadi wajib mutasil. Wajibnya wajib mutasil dalam artian adanya tanda panjang itu dalam satu kalimat. Karena memang kita bergabung. Maka kita pun sudah mempunyai hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Makanya selaku Mursi itu apabila mengatakan sesuatu, itu pasti ada landasan hukumnya. Landasan hukumnya dalam artian agak lama juga ya. Abah sudah mengatakan kita ini wajib. Kita ini wajib bahagia. Kalimat wajib bahagia kan berarti kita ini sebenarnya sudah berharokat. Sebenarnya gitu. Jadi tidak mati lagi. Malah Abah mengatakan orang yang sudah ditelkin zikir itu sebenarnya jalannya sudah lempeng. Jalannya sudah lurus menuju Allah SWT. Jadi tidak berbelok ke kiri, tidak berbelok ke kanan. Pokoknya orang yang sudah ditelkin zikir itu hatinya sudah lempeng menuju Allah SWT. Abah mengatakan tinggal rajin-rajinnya aja mencari duit, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. untuk bekal kita di dalam melaksanakan ibadah. Sampai segitunya. Mengapa Abah mengatakan nanti tidak ada orang yang berani untuk memberikan komentar? Hanya apabila kita cermati betapa Abah itu sendiri itu selalu memproteksi murid-muridnya. Memproteksi murid-muridnya dalam artian kasusnya kasus seperti yang keluar anak luna itu. Di prediksi tahun 2024 dan akhir 2025 akan terjadi semacam resesi bagaimana caranya kita supaya tidak merasa terlalu mengambil dengan krisis semacam demikian maka Abah menganjurkan. Sebelum tidur jangan lupa membaca sholawat Tani Hashim 1681 kali. Itu dilakukan bukan hanya satu kali tapi tiap malam. Nah itu artinya dalam kondisi bagaimanapun Abah menganjurkan jangan sekali-kali meminta diringankan ujian dari Allah SWT. Ya Allah ringankan jangan-jangan begitu kalau benar-benar jadi kalau memang kita memprediksi umpamanya bakal merasa berat itu jangan jangan minta diringankan tapi minta dikuatkan agar mampu untuk menyelesaikan segala persoal. Nah itu namanya harokat yang begitu. Artinya kita sudah memilih kita nak baca tinggal mengamalkan. baik Inwan Al-Furim Makhum Allah mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini waktu sudah 20 menit meskipun tidak terlambung sistematis mudah-mudahan bermanfaat bagi kita paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. mengamini doa paten pengerasa Abah setelah kumursi kita Allah berkahi semuanya Allah berkahi segalanya Allah berkahi selamanya dengan korama Guru Agung yang mulia pengerasa Abah Allah Al-Fatihah A'udzubillahimina Shaiwanirroji Bismillahirroji